Dalam penyelidikan baru-baru ini, bukti kuatlah terungkap yang menunjukkan jika ternyata penggunaan rudal jelajah KH-55 Rusia yang digunakan di Ukraina. Dulunya didapat oleh Rusia dari Ukraina pada tahun 1990-an, jadi bisa dibilang senjata yang digunakan oleh Rusia adalah bumerang bagi Ukraina. Dalam penyelidikan oleh Skemi, setelah mendapatkan teks perjanjian dan daftar nomor seri rudal yang diteranfer oleh Ukraina dulunya, para jurnalis melakukan referensi silang informasi tersebut dengan KH-55 yang digunakan oleh Rusia selama invasi skala penuh mereka ke Ukraina. Dari laporan tersebut, ada minimal 12 rudal yang didapat dari Ukraina yang digunakan oleh Rusia untuk menyerang kota-kota di Ukraina, dengan beberapa diantaranya dicegat oleh pasukan pertahanan udara Ukraina, sementara yang lain berhasil menghantam bangunan. Dalam penyelidikan mereka, Skemi menemukan sebuah perjanjian menarik sejak tahun 1999 yang ditandatangani di alta antara Kabinet Menteri Ukraina dan pemerintah Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Menurut perjanjian tersebut, Ukraina mengirim 8 pembomberat Tu-160 dan 3 Tu-95MS bersama dengan 575 rudal jelajah KH-55 ke Rusia pada tahun 1990-an. Sebagai imbalannya, Rusia memberikan Ukraina hutang untuk gas yang berjumlah sekitar 7 juta USD. Selain kesepakatan tersebut, para jurnalis memperoleh daftar lengkapi yang berisi semua nomor seri rudal yang ditransfer Ukraina. Mereka pun membandingkan angka-angka itu dengan rudal KH-55 yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina setelah invasi besar-besaran pada tahun 2022. Tiga rudal yang diluncurkan dari rudal itu berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina pada bulan Januari, Mei, dan April tahun 2023. Dan setelah dilakukan identifikasi, ternyata rudal itu adalah rudal yang dikirim oleh Ukraina ke Rusia pada tahun 1999. Selain itu, ada satu rudal KH-55 yang berhasil menghantam sebuah gedung apartemen di ibu kota Ukraina pada akhir tahun 2022. Demikian pula rudal lain yang dikirim oleh Ukraina ke Rusia menyebabkan kerusakan pada sebuah rumah di wilayah Ukraina. Selanjutnya, penyelidikan berhasil mengidentifikasi beberapa rudal tambahan dengan menganalisis foto-foto reruntuhan yang diperoleh dari sumber penegak hukum dan menghubungkannya dengan daftar rudal yang ditransfer ke Rusia. Secara total, mereka berhasil mengidentifikasi lebih dari 10 rudal yang sebelumnya dipindahkan ke Rusia. Dan sekarang setelah 23 tahun, Rusia telah meluncurkannya ke wilayah Ukraina. Rudal RVK-500 atau yang juga dikenal sebagai KH-55 adalah rudal jelajah yang diluncurkan dari udara yang dikembangkan oleh Soviet pada tahun 1970-an. Ia dirancang untuk dibawa oleh pesawat pembom strategis seperti TU-95 dan TU-160, di mana rudal ini utamanya dimaksudkan untuk digunakan melawan sasaran darat seperti instalasi militer, pusat komando, dan fasilitas industri. Rudal KH-55 memiliki panjang 6,4 meter dan diameter 0,51 meter. Beratnya sendiri sekitar 1.500 kilogram dan ditenagai oleh mesin yang memungkinkannya mencapai kecepatan hingga 800 kilometer per jam. Awalnya, KH-55 dirancang sebagai pembawa hulu ledak nuklir selama era Soviet. Namun menurut Angkatan Bersenjata Ukraina, rudal KH-55 yang dikerahkan oleh Rusia tanpa dilengkapi dengan hulu ledak. Tapi meskipun tanpa muatan bahan beledak, rudal ini masih menjadi ancaman yang signifikan karena energi kinetiknya dan potensi bahaya ledakan residu bahan bakar. Ini menghadirkan tantangan besar bagi sistem pertahanan udara Ukraina. Sistem pertahanan udara Ukraina sendiri menghadapi tantangan saat mencoba mencegat rudal KH-55. Desain rudal menggabungkan fitur-fitur seperti pengurangan penampang radar, kecepatan subsonik tinggi, dan ketinggian terbang yang sangat rendah di bawah 100 meter mengikuti kontur medan permukaan. Tapi meski rudal jelajah ini memiliki kemampuan untuk menempuh jarak yang sangat jauh dan terbukti sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara. Namun mereka memiliki ketergantungan pada database elektronik yang sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai salah satu senjata unggulan. Kuat dugaan jika rudal ini hanya digunakan oleh Rusia sebagai umpan. Selama tahun 1990-an, Ukraina menjadi pihak dalam perjanjian yang disebut sebagai Memorandum Budapest, di mana Ukraina membuat keputusan besar untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya, karena Ukraina adalah salah satu negara terbesar di dunia pada waktu itu yang diwarisi senjata nuklir oleh Uni Soviet yang telah bubar. Sebagai imbalan atas langkah itu, Ukraina menerima jaminan keamanan dan mentransfer semua hulu ledak nuklir ke Rusia untuk penonaktifan. Namun, rudal KH-55 yang diserahkan Ukraina ke Rusia pada tahun 1990-an justru digunakan untuk menyerang Ukraina meski tanpa hulu ledak. Memorandum Budapest disepakati oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan Inggris. Isinya, mereka berjanji untuk berkomitmen menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan perbatasan Ukraina yang ada. Diduga, Rusia kala itu menaikkan Memorandum Budapest hanya untuk membuju pemerintah Ukraina agar menyerahkan persenjataan nuklirnya, di mana kapasitas nuklir Ukraina adalah yang terbesar ketiga di dunia. Sebelum Memorandum Budapest ini disepakati, Ukraina memiliki pasokan senjata nuklir berlimpah hasil peninggalan dari Uni Soviet. Setidaknya, mereka memiliki warisan sekitar 1.910 ledak nuklir strategis dari Uni Soviet. Ketika Nuklir Non-Proliferation Treaty yang hanya mengaku lima negara sebagai pemegang sah senjata nuklir, sehingga memastikan bahwa tidak ada lagi penambahan jumlah negara yang memiliki senjata nuklir. Untuk itu, mereka membuju Ukraina agar bisa menonaktifkan senjata nuklirnya. Sebagai imbalan, Ukraina meminta jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dari Amerika. Artinya, Amerika akan melakukan intervensi jika kedaulatan Ukraina dilanggar. Tapi, Amerika menolak intervensi karena tidak ingin melangkah lebih jauh. Ukraina lantas meminta jaminan keamanan yang mengikat secara politik. China dan Perancis sebenarnya menyetujui hal tersebut. Tapi, kedua negara itu tidak turut serta menandatangani perjanjian itu di atas kertas. Jaminan keamanan yang lemah dan kurang mengikat itu kini pun menjadi nyata. Negara-negara yang menandatangani memorandum tidak bisa berbuat banyak atas terjadinya invasi yang telah dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Pada tahun 2014, Rusia menggunakan kekuatan militernya untuk merebut dan kemudian secara ilegal mencaplos menanjung Crimea. Kemudian di tahun 2022, Rusia melakukan invasi skala penuh ke wilayah Ukraina yang berlangsung hingga hari ini. Tanggapan Amerika dan Inggris dalam menghadapi invasi ini sangat terbatas. Kedua negara itu hanya memberikan pembiayaan peralatan dan pelatihan militer serta menerapkan sanksi kepada Rusia. Amerika dan Inggris juga telah mengesampingkan intervensi secara langsung seperti memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina dan kebijakan-kebijakan tegas lainnya yang diharapkan bisa menghentikan Rusia. Tapi kedua negara ini sepertinya memang tidak ingin terseret langsung dalam perang dengan Rusia sehingga senjata yang mereka kirim ke Ukraina hanya boleh digunakan di wilayahnya. Terima kasih telah menonton!